Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang kita akan menyaksikan sebuah kejadian Ya dimana kemungkinan terbesar Atar akan dipersatukan dengan Madinah Ya karena memang sebelumnya kita sudah mengetahui Madinah yang sangat mencemaskan keberadaan Atar Disitu pun sudah bisa ditebak Rian pun sudah mengetahui bahwa Madinah jatuh cinta kepada abangnya tersebut Ya oleh karena itu kemungkinan terbesar ketika Atar yang sudah membantu Ken terlepas dari kasusnya Dimana Ken sudah terbebas dari penjara dan disitu pun pastinya Atar akan mendapatkan sesuatu balasannya Ya kemungkinan terbesar di episode yang mendatang Ken ataupun Maudie akan membantu Atar dalam menyatukan cinta mereka Ya dipredisikan ketika Ken yang berada di lokasi proyek Karena memang ia pun sedang ikut bekerjasama dalam mendirikan proyek dan membangun pesantren Dengan perusahaan Wilantara Berkasa Ya disitu pun pastinya ada ayahnya Madinah bukan? Karena memang mereka bekerjasama dengan perusahaan ayahnya Madinah Ya disitu ada Pak Usta juga dan disitu ada Mama Dinda dan disitu juga ada Rama Nah kira-kira apakah yang akan terjadi ketika Ken bersama dengan ayahnya Madinah Karena memang sebelumnya juga Papa Wilant mengetahui bahwa Atar adalah pahlawan dalam mengeluarkan Ken dari dalam penjara Ya terlepas dari itu karena memang Atar yang membantu Maudie Bukan hanya Maudie Sejai yang menjalankan rencana tersebut Sehingga ada bukti dan saksi yang membuat Ken terlepas dari kasusnya Ya kemungkinan terbesar disitu pun ayahnya Madinah akan mengetahui bahwa Atar lah yang selalu dan selalu menolong ya orang lain ketika ada dalam masalah Nah kira-kira apakah yang terjadi apakah ayahnya Madinah akan tetap menutup mata hatinya untuk Atar Karena memang selama ini ia selalu beranggapan bahwa Atar adalah anak beradalan dan tidak pantas untuk Madinah bukan? Ya mudah-mudahan saja ayahnya Madinah akan mengetahui bahwa Madinah yang selalu mencemaskan keadaan Atar Karena memang Madinah yang tidak menginginkan berjauhan dengan Atar bukan? Ya kita doakan saja mudah-mudahan dokter Dilan pun akan mengetahui bahwa Rencana perjodohan tersebut tidak diinginkan oleh Madinah sehingga ia pun akan mencari penyebabnya Ya mudah-mudahan saja Dilan akan mengetahui bahwa Atar mencintai Madinah dan Madinah pun mempunyai perasaan terhadap Atar ya Ya kemungkinan terbesar Ken akan membantu begitu juga dengan Papa Willan akan menyebut nama Atar dan membaik-baikin nama Atar di depan ayahnya Madinah Sehingga mata dan hati dari ayahnya Madinah akan terbuka lebar dan akan menerima Atar sebagai calon menantunya ya Karena memang kita juga sudah mengetahui di episode yang sebelumnya ketika Ken ataupun Maudie bertanya terhadap Atar mengenai hubungannya dengan Madinah Disitu pun Atar terlihat galau Ya diprediksikan di episode yang mendatang Ken akan mengerahkan dan berusaha supaya Atar bisa bersatu dengan Madinah ya kawan-kawan Karena memang Atar pun sudah berjasad di dalam kehidupan Ken dalam membebaskan Ken Ya di sisi lain kita juga akan menyaksikan dari kasusnya Vanessa Raisa dengan Rama Ya kemungkinan terbesar yang sidang mediasi tersebut akan gagal Kemudian terbesar dimana di episode yang akan datang Rama dengan Raisa akan tetap pergi ke Eropa Meskipun Raisa sudah mengatakan kepada Mama Dinda bahwa dirinya tidak siap Karena memang ayahnya yang sedang sakit bukan ia berpura-pura bahwa ayahnya sedang sakit Dan disitu pun Raisa sudah menelpon kepada ayahnya tersebut Untuk mengatakan bahwa dirinya harus berpura-pura sakit di hadapan Mama Dinda Ya kesempatan bagi ayah dirinya Raisa untuk mencari sesuatu yang sesungguhnya Ya kenapa Raisa meminta dirinya untuk mengatakan bahwa Kepura-pura sakit harus dilaksanakan di depan Mama Dinda ya Ya pastilah disini akan menjadi uang Karena memang kesempatan bagi ayah dirinya Raisa untuk menguras uang-uang dari keluarga Rama Ya disini pun pastinya ayah dirinya Raisa akan mencari informasi yang akurat Dimana Raisa menyuruh dirinya untuk berpura-pura Nah kira-kira apakah yang terjadi apakah ayah dirinya Raisa akan bisa mendapatkan informasi yang akurat mengenai hal itu Karena memang kita juga sudah mengetahui Raisa yang tidak enak terhadap Vanessa Karena memang sidang sudah dihadapan Ya sidang mediasi antara Rama dengan Vanessa sudah berada di depan mata Ya bertepatan dengan bulan madu Raisa dengan Rama bukan? Ya oleh karena itu Raisa mengalah demi mereka bisa menjalankan sidang mediasi tersebut Ya kira-kira apakah yang terjadi ketika ayah dirinya Raisa mengetahui yang sesungguhnya Pastilah yang pun akan memberikan informasi tersebut kepada Dinda Sehingga Dinda pun akan marah besar Dan yang pun akan menjalankan rencananya Supaya bulan madu antara Raisa dengan Rama harus tetap dilaksanakan Ya pastilah disini pun Dinda akan meminta tolong kepada Andi Untuk bisa ya menahan Vanessa supaya tidak terlalu mengharapkan Rama kembali ya kawan-kawan Ya kemungkinan terbesar disebabkan ayah dirinya Raisa ya Kemungkinan terbesar juga akan mengetahui hal yang sesungguhnya Sehingga Rama dengan Vanessa pun tidak akan pernah menjalankan sidang mediasi tersebut Ya pastilah disini Vanessa akan semakin bersedih dan semakin kecewa atas apa yang sudah terjadi Karena memang dia pun mengharapkan supaya bisa menjadi istri dari Rama Dan berbakti kepada suaminya tersebut dan membalas ya semua kebaikan darah Ramadan Dan pastinya Vanessa akan bahagia jika tidak jadi bercerai dengan Rama Bukan namun kemungkinan terbesar Mimpi tersebut akan tidak terrealisasi Dikarenakan ayah dirinya Raisa akan mengetahui hal yang sesungguhnya Dan pastinya Raisa dengan Rama akan jadi pergi ke Eropa Dan sidang mediasi tersebut tidak bisa dihadiri oleh Rama Ya pastilah disini akan terjadi sesuatu hal yang akan membuat Vanessa semakin bersedih Ya kita doakan saja mudah-mudahan Atas kehadiran Dr. Dilan di dalam kehidupannya Dimana Dr. Dilan akan sering-sering mengecek keberadaan baby twins Dan disitu pun ya Dr. Dilan akan sering-sering bertemu dengan Vanessa Dan mereka pun akan sama-sama tumbuh perasaan cinta ya Ya karena memang kita juga sudah mengetahui Sepertinya Dr. Dilan bisa merasakan bahwa Madinah tidak mencintai dirinya Dan ingin pernikahan tersebut tidak dilaksanakan Bukan ya kita doakan saja Mudah-mudahan kehidupan mereka masing-masing akan berjalan sesuai yang diinginkan Dan tidak saling memberikan kekecewaan di antara mereka Ya di antara mereka masing-masing Bukan ya kita doakan saja yang terbaik bagi kehidupan mereka Ya oleh karena itu jangan lupa saksikan terus kelanjutan teoritanya Hanya di SCTV sore hari Mungkin dirasa cukup sampai disini dulu Aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya Aku mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh